selamat menikmati pembelajar kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan exam view yaitu aplikasi untuk membuat soal digital baiklah langsung saja kita klik exam view generator ini adalah aplikasi untuk membuat soal dalam bentuk digital untuk memulai membuat soal klik saja create new test from scratch kita ketik soalnya misalkan ujian sekolah ini nama soal matematika IPS oke klik kemudian klik saja oke nah setelah itu kita sekarang siap untuk membuat pertanyaan katakanlah sekarang kita akan belajar membuat soal dalam bentuk pilihan ganda soal-soal yang kita buat di exam view bisa kita ambil dari word namun tidak bisa kita copy seluruh soal sekaligus tapi harus satu per satu oke ini adalah soalnya kita copy dan klik question klik new kemudian multiple choice klik ok tinggal kita copy ini bisa kita pepetkan berikutnya option nya kita copy satu per satu kita hilangkan A nya option kita buat lima kita buat satu kolom saja biar langsung turun ke bawah semua bc nya berikutnya option kedua option ketiga option kelima kita rapikan kita enter kita enter kita enter enter kita enter hilangkan A nya ini bisa kita pepetkan ya oke nah setelah itu kita pasang kuncinya kita pasang kuncinya ini kuncinya adalah C maka kita jentang C hurufnya ini bisa kita besarkan kalau kita mau ukuran 10 bisa kita buat ukuran 12 ini juga bisa begitu kita block ganti ukuran 12 oke untuk yang ini ini adalah untuk menulis pembakasan tetapi dalam ini kita tidak belum menulis pembakasan setelah itu kita klik record klik yes nah jadi satu soal nah berikutnya soal kedua saya saya coba untuk membuat soal yang memuat equation kita coba membuat soal equation misalkan misalkan kita besarkan ukurannya kita buat 5 option kita copy masing-masing option untuk membuat equation kita bisa copy dari word bisa juga kita langsung set disini misalkan membuat pecahan 1 per 2 akar 6 oke kita kita klik record nah ini cara lain untuk membuat equation kemudian kita copy saja saja cepat cepat sekarang kita ratakan oke ukurannya bisa kita ubah menjadi ukuran 12 ini kita hapus A nya nah ini kuncinya adalah A kita centang A berikutnya saya coba untuk membuat soal yang memuat gambar kita cari soal yang memuat nah misalkan yang ini misalkan yang ini kita copy dulu soalnya saya klik record dulu yes berikut question new multiple choice klik ok kita hapus nomornya indentasi kita atur setelah itu ini seperti biasa kita buat 5 option satu kolom nah kemudian gambarnya bisa langsung kita copy paste setelah itu kita pasang option nya 10 12 13 10 12 13 15 16 15 16 oke kita lihat kuncinya adalah C setelah itu setelah itu klik record klik yes nah sekarang kita sudah berhasil membuat membuat 3 puas soal yang satu teks biasa yang kedua mengandung equation yang ketiga mengandung gambar berikutnya kita simpan biar nanti bisa kita panggil kembali kalau kita mau mengedit saya taruh di soal exam view katakanlah judulnya adalah soal ujian sekolah matematika EPS kita klik simpan nah setelah kita berhasil menyimpan berikutnya soal ini bisa kita import kita file kita import nah importnya ini bisa eh kita export ya kita export bisa dalam bentuk berbagai macam bisa bentuk HTML bisa berbentuk blackboard dan lain sebagainya bisa juga nanti kita masukkan ke dalam exam view quiz bank nanti masing-masing punya 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 karakter kalau HTML nanti kita buka melalui browser kalau blackboard nanti bisa kita bawa ke model atau ke psikologi baiklah sekarang kita coba meng-support dalam bentuk HTML klik OK kemudian nama ujian sekolah matematika IPS klik simpan nah sekarang kita coba lihat hasil dari export dalam bentuk HTML tadi kita simpan di drive E kemudian foldernya adalah soal exam soal exam nah ini soal ujian matematika IPS kita buka ya ini soal ujian sekolah ujian sekolah matematika IPS kemudian ini foldernya ini kita buka bisa menggunakan browser kita tunggu beberapa saat nanti akan terbuka oke melalui Chrome oke nah inilah soal dalam bentuk HTML nanti ini bisa kita jawab apakah jawabannya A B C dan seterusnya misalkan ini jawabannya adalah B ini jawabannya adalah C ini jawabannya adalah D misalkan bisa kita ketik nama misalkan Askira nah setelah selesai kita bisa klik check your word nah ini salah salah nah ternyata semua salah karena memang ini kita jawabnya itu ngawur ya jadi salah demikian kita sudah bisa membuat soal menggunakan aplikasi exam dalam bentuk pilihan ganda dan kita ekspor ke bentuk HTML saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.